Musik Kepolisian Resort Sorongkota masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap jaringan pembobol dan kas yang berhasil diungkap Menyusul adanya indikasi keterlibatan pihak lain dalam kasus yang dimaksud Kepolisian Resort Sorongkota masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap jaringan pembobol dan kas yang berhasil diungkap Resort Sorongkota masih terus melakukan penyelidikan mendalam terhadap jaringan pembobolan perangkas lintas provinsi yang berhasil diungkap beberapa waktu lalu Penyelidikan dilakukan menyusul banyaknya laporan polisi dari para tersangka yang tersebar di sejumlah kabupaten Serta adanya indikasi keterlibatan pihak lain dalam kasus dimaksud Untuk modus daripada pelaku ini mereka sebagian besar mengalirkan uangnya di 303 Jadi apabila uang mereka habis mereka lakukan kegiatan lagi mencuri berangkas ataupun merampok di dalam Untuk saat ini ada beberapa TKP yang berhasil dinyatakan yaitu di Manokwari ada 2 laporan polisi Di Nabire ada 4 laporan polisi, di Timeka ada 3 laporan polisi, di Pores Sorong Aimas wilayah kabupaten ada 5 laporan polisi Dari mereka ini dalam melakukan kegiatannya ada keterlibatan di orang dalam Ada beberapa yang sudah kita lakukan perisaan, ada indikasi keterlibatan Kenapa mereka banyak berhasil melakukan kegiatan-kegiatan tersebut Ada juga beberapa laporan polisi lainnya yang bukan berangkas Namun pelaku ini juga melakukan penjurian di malam hari 363 Jujur Seperti masuk ke dalam rumah, perhiasan ada juga LP-nya juga Namun bukan berangkas Jadi dia modusnya masuk ke dalam rumah, apa yang ada di sana diambil Kalau ada berangkas, berangkas diangkat Bapak, apakah orang ini satu kelompok yang dengan pembobolan ATM itu Pak? Ya, benar sekali, jadi kita kembangkan dari pelakuran polisi yang ada di Pores Sorong Aimas Kita sambungkan Mereka juga selain melakukan pembobolan berangkas Melakukan pembobolan terhadap ATM Anggeri ini sumbong, CWM Channel Terima kasih telah menonton!